hai hai hari ini aku mau nanya ke temen-temen aku in kamera ini aku mau nanya ke temen aku apakah cersok mereka selama di sini terus berapa lama tinggal di sini dan lain-lain oke kita tanyain yang pertama ini dia kalau semua teman-teman yang ada di YouTube semua di YouTube dimanapun berada Oke kita sambung lagi tadi kan ngomong sama Mbak Eli kan Mbak Eli lagi mandi kita ngomong sama yang yang birthday birthday girl bukan birthday birthday girl birthday yang ke-17 kan Mbak kamu ini gimana 15? 18? 20? berapa dong? 12 lebih besar masih anak aku ini kita lihat lagi bisa pakai sekolah baru baru pulang sekolah baru pulang sekolah sekarang berapa sekarang coba sekarang yang berapa jam 1 ada kalisa 2 ya tanggal 2 malem aku waktu cucu waktu cucu jam 2 kurang seperempat pagi pagi baru pulang sekolah lahir nah oke kita pertanyaan pertama Mbak udah berapa lama disini dari tahun tahun 1996 setelah gue hitung di kalkulator 27 tahun wow wow terus Mbak 27 tahun langsung beritis atau nunggu-nunggu beritis itu 5 tahun oh walaupun udah nikah sama bule nya iya oh gitu pertama dulu pertama itu bisa sepos visa ya ya pertama yang pertama itu aku dikasihnya di airport ya yang pertama menanya engagement engagement visa kan Mbak? no 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 aku langsung nikah aku oh jadi pak nikah di Indonesia gitu nggak nikah disini dulu aku kan aku kan kesini itu kan tadinya kan eh turis visa oke ya memang kita nggak ada rencana nggak ada rencana mau nikah nggak ada rencana untuk nikah orang aku pikir aku sepuluh hari pulang ya libur kerja cuma sepuluh hari doang nah udah gitu kok sampai satu bulan nanti 28 Agustus itu aku sampai 96 ini ya 28 September itu nikah aku gila jadi aku kenal suamiku itu sebulan persis kenal lagi di Indonesia Indonesia tuh nah cari gimana mbak bule-bule loh aku tuh nggak kenal sama bule di Indonesia tuh mbak tuh ketemu dimana gitu loh kan orang suka nanya kan kami cari bule gimana gitu oh bule dicari mau kita cari bule ya aku tuh nggak kenal sama bule itu kita kan kalau sekarang nggak kenal nggak kenal sama bule-bule itu aku nggak kenal aku itu dulu itu sudah tunangan oh sudah tunangan cerita gue udah ke sepuluh kali ya denger tapi kan nggak nggak ada yang belum pernah dengerkan terus-terus jangan ceritain pula cerita yang hahaha itu tadi 10 jam loh itu ceritanya soalnya panjang sekali sampai kameramu habis nanti masih itu udah lobet kameraku mbak dari ini lupa cerita terus mbak pertama kali kesini tahun 96 itu ada kagetnya apa bedanya waktu pertama kali dateng nih nah datengnya apa namanya culture shock yang pertama orang disini tuh kok ramah-ramah ya ramah sekali murah senyum ya ramah terus baik sekali soalnya waktu apply visa mengajukan visa itu di embassy itu kan judes-judes ya kayaknya itu sekali gitu dimana mbak playnya di Jakarta kayaknya serem gitu sudah sampai sini eh semua orang kok baik sekali ramah gitu yang orang di bank ramah orang kita ketemu di jalan ramah waktu itu kan aku tinggal di university accommodation ya karena suamiku kan dosen ya jadi aku tinggal di dimana mahasiswa-mahasiswa itu nah disitu ketemu orang-orang itu semuanya itu ramah-ramah sekali terus aku kan jadi culture shock mbak itu gitu itu positifnya nah negatif deh negatif nah negatifnya itu baru-baru itu belum aku nah itu kan aku dateng itu pas musim panas ya aku itu heran ya karena disini kan banyak gunung ya disini kan nah kan aku tinggal di Jakarta itu kan kota jadi berisik gini-gini dan disini tuh uh cantik sekali indah sekali terus alami nah kok rumah-rumah pada kosong ya disini banyak kambingnya doang kambingnya lebih banyak daripada orangnya iya bener loh aku bilang ini orangnya kok gak banyak tapi kambingnya banyak banget ya ya terus kan itu kosong-kosong ya semuanya kosong nah sungai-sungai kok masih asli gak ada temboknya gak ada apa gitu masih asli bagus begini kenapa orang ke luar negeri ya holiday ke luar negeri kalau negaranya bagus begini mana bersih lagi nah itu summer ya musim panas terus habis itu autumn ya itu udah autumn terus udah mulai dingin autumn itu musim gugur ya udah musim gugur musim dingin nah nah loh baru tahu kenapa orang liburan ular dinginnya begitu dingin minta ampun aku pakai baju 10 terus hujan lagi terus hujan lagi hujan angin aku pakai baju 10 tangan aku tuh gak bisa begini begini nih saking bajunya baju 10 tapi sekarang udah enggak kan mbak sekarang udah kuat deh sekarang keluar aku sendal cepet musim dingin juga lari aja gak apa-apa ya orang ku pertama kesini di tahun 2003 pakai caket 3 selana lepis 4 kaos kaki 4 selana dalam juga 4 waduh masa si mbak jangan dalam lebay deh masa jangan dalam sampai 4 enggak 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 maksudnya susah aku nih tu ya ini sebelum punya anak ya sehapunya anak gak pernah pakai celana dalam aku Enggak suka pakai celana dalamnya aku sekarang belajar kalau data enggak kan soalnya jamnya kan kita mesti fresh air katanya orang disini begitu so mendingan enggak ada celana aku setelah punya anak aku setelah punya anak pakai celana dalam itu kan karena lembah kan kalau kita pakai celana dalam kan jam apa namanya lembuk pakai lembuk ya panas kan makanya mesti fresh air gitu istirahatlah dari ketat-ketat kalau aku nggak bisa lo nggak pakai no you're not used to aku pertama risi ya tapi aku juga di sini mesti nggak itu musim apa musim oh ini musim ini lebih loose gitu ya jangan sampai lain ketat-ketat disitu aku belum punya anak kalau tidur telanjang aku enggak 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 pakai baju telanjang aku kalau seletain aku lupa enggak punya juga telanjang aku kalau windernya bisa lebih lebay ah winder telanjang aku enggak bisa tapi udah punya anak mau mau kalau telanjang ini kalau mbak maya eh apa namanya ketemu suami di mana suami ini ya iyalan boleh hahaha 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 aku ketemu suami ini nama temennya sambil nama si Ami Hah? Adrian? Andrea, Adrian Ami Aami itu sekarang nggak ada di luar sana Oh Hathme, bukan Aami? Enggak, Hathme, orang Manado Oh lagu kan awalnya aku ke Dipap Dipap di Indonesia Di Indonesia di Blok M Oh di Blok M Apa nama papnya mbak? Apa Oscar? Oscar Oscar tuh Kali aja loh mbak ada yang mau nyari bule ke Oscar Tapi sekarang nggak ada Udah tutup Udah tutup Oscar tutup Namanya sekarang nggak apa Oscar Namanya apa? Oscar tutup Namanya Tommy Namanya Tommy Terus Topkan tutup Adanya Etoffgan itu Nama film kan ya Eee Yang Tom Cruz itu Itu yang Oh itu bukan nama film itu Bukan nama film Oscar tutup Tentang tutup Yang Balihai Balihai di Pasaraya Kok itu juga tutup Nah nggak Terus duduk dulu Kadi pap Mbak Mbak Mbaknya duduk-duduk Kadi pap Terus aku diam aja aduh diam aja kayak tadi di wajah hahaha 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 kan ini bisnis kan setan gitu ya Aduh bisnis kan setan saya itu udah mulai hahaha 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 udah sama dia sudah hantu-hantu itu aku nyerah aku aku nanti hidup di sini sendiri hahaha hahaha udah udah jangan itu jangan bahas terus lanjut lagi terus-terus ketemulah ketemu sisi mas oh mas nah si mas bilang I like the girl yellow dress terus ada yang bilang dia is friend for Ami nah disitu gak mau serep lagi dah iya gak mau hantu-hantu lagi masak di kelapa pada hantu iya oh bisikan hantu ini nanti kayak kemarin itu ditelepon-telepon di mobil itu enggak banyak hahaha 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 kenapa bunyi sendiri tuh jenny kenapa bunyi telepon tapi enggak ada teleponnya enggak ada teleponnya ini bener ini bener ini sampai dicari kita denger kita kita-kita-kita bertiga ya kita-kita-kita bertiga ya kita-kita-kita di mobil ya kita bertiga aku si Maya sama si Jini terus tiba-tiba itu kita denger deringan telepon telepon bunyi bukan telepon ini bukan Mbak Maya aja yang denger Mbak Darmi juga denger semuanya ada semuanya ya telepon-telepon pun enggak bunyi telepon dia enggak bunyi teleponnya Jini enggak bunyi tapi bunyi denger telepon denger dering kita itu kita cari di mobil mobil kita cari kita berhenti ya cari dimanapun enggak ada telepon-telepon enggak ketemu enggak ada karena dedet tinggal ketinggalan dia terus itu iya terus dua kali bunyinya ya Maya kali dua kali bunyi teleponnya nah ini kalau sudah mulai ngomong hantu kita itu aku katanya sendiri itu enggak mau aku nyampe UK mbak kagetnya apa gitu nah itu dingin Oh cuaca enggak terus Mbak udah berapa tahun di sini 20 tahun 20 tahun tapi senior Madar Mini ya Mbak Mbak Maya orang mana sih aku orang Jawa Barat Subang Subang kalau Madar Mini aku orang Solo kalau mbak teman-teman 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 lemang emang oke Mbak menurut Mbak perbedaannya orang Indo sama orang sini tuh apa pertama itu kayaknya kalau jaman dulu enggak enggak sekarang kesopanan Indonesia sama kesopanan di sini itu lain misalnya begini ya kalau orang Indonesia itu kan mereka jujur ya kita ngomong apa adanya kan kalau orang Indonesia kita bisa bilang eh kamu kok sekarang gemuk apa sih Oh ya bener-bener biasa-biasa Coba kalau orang di sini kan begitu nangis lah orang itu Oh ya mbak itu kulit itu kulit nggak bisa kulit disini sensitif kulit sama apa 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 anatomi yang kita sebutkan itu agak sensitif kita nggak bisa bilang kalau orang Indonesia terus kalau orang Indonesia kan bisa bilang ya eh kamu hidung kamu pas amat gitu kalau sini enggak bisa begitu anak-anak tubuh nggak bisa kita bilang itu kalau kita kelihatan itu biasanya Oh kamu kelihatan sehat begitu boleh ya kalau kelihatan sehat itu berarti kita agak gemukan dikit ya lebih sopan lebih halus lah gitu ya cara ngomongnya terus yaitu terus Hai eh kedua itu ya kalau orang Indonesia itu kan ini zaman dulu ya aku nggak tahu sekarang ya kalau zaman dulu itu ini ini temen itu juga bilang ke aku ya kan temen bukan boleh ya kan ngajar bahasa Indonesia di Indonesia kan dia cerita sama aku Nah aku bilang iya Hana memang begitu orang Indonesia nggak apa-apa begitu tapi kalau orang Indonesia kan itu biasa ya ini doang ini doang gitu terus orang Indonesia itu kan biasa ya eh gaji kamu berapa berapa sih gitu kalau disini kan itu enggak sopan sekali tanya begitu Iya kadang-kadang kita kerja kadang enak kamu kerja gajinya besar ini kalau dihidupan sudah bentang-bentang nomi bikin yang diutamakan nominal kalau biarpun temen dekat kita nggak bisa tanya berapa kamu berapa sih hanya orang tertentu yang berhak bertanya seperti itu ya seperti itu karena ayu available itu di Indonesia nggak ada kita datang aku moro-moro unyuk-unyuk Assalamualaikum itu kalau disini enggak bisa begitu bisa oke Oh langsung dateng gitu ya ya nyamlonong enggak masalah sopan juga teman tata cara sopannya itu lain tapi kalau di kita di orang sini yang yang kita lakukan dulu ya Iya mau datang kamu sih enggak bisa oke kamu ada jam sekian gitu walaupun si orang itu aku ada di rumah kita permisi masih tetap permisi itu tapi kadang-kadang kita biarpun di rumah kita sibuk ya enggak mau diganggu karena ada apa-apa gitu jadi kita telpon dulu bisa nggak main ke rumahmu gitu nah terus kalau nggak bisa kalau kamu sibuk nggak apa-apa bilang Oh hari ini aku sibuk gimana kalau misalnya hari ini hari ini bagusnya orang Indonesia itu padi makanan nah kita kita kalau didatangin ke kampung itu semua itu ngasih makan Indonesia hanya harus makan tapi orang sini kaget Oh iya iya kayak ulang tahun aja nggak sih beda kan di Indonesia hebohnya kalau di sini paling finger food doang itu juga tuh ya seandainya misalnya begini nih ya misalnya aku ya aku ini temanku wajah temanku ya waktu itu kan aku ke rumah temanku nah aku diundang makan sama dia ya Nah aku datang aku makan sama dia sebegini nah sabak sah habis itu kakaknya dia oh dia ketuk pintu romen temanku itu bukain Oh kita lagi makan kamu bisa nggak datang dua jam lagi itu kalau diorang Indonesia kan nggak sopan sekali Assalamualaikum enggak masuk mereka mandat mereka lagi makan kok kita nggak diundang padahal kita sudah di depan pintu kalau orang Indonesia masuk-masuk makan gitu kan kalau orang sini nggak kalau orang di sini nggak apa-apa kita karena kamu nggak diundang kita nggak berhak nyuruh kamu masuk untuk makan gitu kalau orang Indonesia kan nggak sopan di Indonesia itu maksudnya kita sudah di depan pintu nggak ditawarin makan kayak gift kalau di sini tuh walaupun hanya gantungan kunci orang sini sangat appreciate berterima kasih banyak tapi bukan ini ya bukan bandingin dari segi ini ya culture nya ya tapi nggak lihat harga kalau di di Indo itu bukan beda-beda ini pengalaman Mbak ini kasih kita membawa jadi apapun itu bentuknya kita harus kalau gantungan kunci ya mereka tuh menghargai disini ya karena mereka sudah memikirkan kita jawabannya bakal sukay aku sering aku kalau pulang liburan kasih gantungan kuncin orang-orang tuh oh Yusof kanelir bilang gitu di ada sekedar gantungan kunci Coba kita pulang kampung kalau gantungan kunci Oh boy gih hahaha ini di pasar dapat banyak kok yang aku aku ini wajibnya gitu waktu melahirkan dengan si Jordan ya anak diriku itu kan jenguk aku dia bawa kek satu potong satu potong ya ya Nah kalau di Indonesia itu musuh bawa-bawa satu potong Kenapa nggak langsung satu ini gitu kan soalnya mereka mikirnya ya Kak bukan satu utuh satu potong itu Iya kalau dia mau makan segitu banyak apa dia diet Enggak apa enggak itu jadikan kesehatan kata-kata jadinya apapun itu dibalik dari satu potong kei kita harus menghargai karena mereka sudah mikirin kita gitu jadi enggak masalah itu hadiah itu kecil gede apa yang di kita lihat itu usahanya usahanya yang usaha sudah niat Nah itu yang kita bisa lihat ini yang dari yang kita segitanya kecil juga kayak ke contohnya kita ke minimarket lah hahaha Nah kalau kita entah laki-laki entah siapa yang duluan kita dibelakangnya ada orang kita buka di sini ya kita bukain pintu kita tunggu yang lainnya masuk tapi kalau kau di Indok enggak aku aja sambil ambil kejedok jadi Mbak kira dia bakal bukain padahal ketutup aku merasa kayak di sini iya Yeah ya 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 Aku pikir mereka mau megang pintu enggak hampir aku minta kecil itu juga itu ya perbedaan sekali kalian juga kita bukain pintu nungguin ya kita bukain enggak ada tidak ada petangtinya jauh kalau kita kan terima kasih disini aku usaha begitu terima kasih enggak ada ini kayak ini ini apa flag mukanya ya karena perbedaan ya itu perbedaan kita ini ya kita kan dari seperti ini kan mengedukasikan sedikit banyaknya mengedukasi kalau kalau disini kalau kita buka pintu ya Oh kita lihat ada orang belakang kita kita pekanin kita pekanin pintunya orang itu lewat kita kenal orang itu selalu bilang ke kita terima kasih terima kasih aku di Indonesia hampir kejedok muka aku kek Alphamart itu kali ini masukkan tak pikir kamu sudah terbiasa di sini lupa-lupa soal tradisi kita kamu pikir masih di sini jadi kamu makanya terjedok itu kalau di Indonesia kan kamu buka sendiri tapi kalau di Indonesia harus sabar sekali-sabar super-sabar karena disini kerjepet ya cepet kebang urusannya apa butuh jujur-jujur selesai terus ke supermarket apa jujur-jujur selesai kalau di Indonesia ada yang masih tukang buku seluruh ini sekali kerjanya agak ya memang membantu segi ini ya tenaga kerja tapi dari itu segitu segitu tenaga kerja kurang begitu kurang-kurang agak cepetan rancangan tambah terus kalau kita ada masalah ini misalnya ada kita nginep di hotel atau kita ada masalah di bank ya kita bilang tapi ini ini itu mbak sendiri pengalaman mbak sendiri Iya aku ngalamin semua begitu semua universal kita ada masalah ini kalau disini kita masalah ngomong sama satu orang nah orang itu bisa menyelesaikan masalah kita cepet ya karena kita nggak bukan orang sana nggak kompeten cuman prosedurnya tuh banyak kalau di Indonesia jarang satu orang bisa mengatasi pasti dia tanya dulu sama orang lain lagi orang lain itu minta persetujuan sama orang lagi gitu jadi beberapa orang disitu tapi kalau orang sini hanya cukup satu orang bisa memutuskan bisa mengatasi langsung tetetek tetek terus tapi ya kalau soal makanan ini Indonesia jagonya jago Indonesia itu kalau soal makanan baik ya kita temen Oh ayo sini makan masuk sini ayo makan enggak masalah kita padahal kita itu enggak punya ya istilahnya kita biarpun kita itu uangnya sedikit biarpun kita uangnya sedikit tapi bawaannya seneng aja orang makan datang enggak usah ketok pintu enggak usah apa terus kalau kita punya masalah ya misalnya kita lagi sedih lagi itu curhat banyak sekali tempat untuk curhat orang Indonesia itu kalau disini kita ketok pintu datang ngobrol makan hilang ya keluar banyak orang mau dengerin masalah kita kalau disini enggak bisa begitu kan kita harus telepon dulu harus telepon terus tetangga-tetangga kayak mbak kurang ini ya kurang akrab gitu ya kurang-kurang kalau sama tetangga tetangga enggak kayak di Indonesia kia kita baik sopan tapi enggak bisa kita datang akrab gitu ya kalau di Indonesia kan enak cukup sini nggak nyari-nyari RT sana rumahnya ngadu sana padahal di Indonesia kan enggak ada poskut-poskut kayak di sini Oh rumahnya cer putih anaknya Pak ini padahal Bapak itunya sudah enggak di sana lagi masih ketemu itu banyak orang Indonesia itu terus mereka itu orang Indonesia itu mau rugi untuk orang lain gitu biarpun mereka enggak punya berusaha sekali untuk nolongnya ya dari segi uang dari segi tenaga dari segi kemampuan ya mau orang Indonesia itu nolong kalau disini ya di sini kalau kalau orang Inggris itu kemena percaya sama orang itu enggak kasih Oh ya sulit mereka itu naruh kepercayaan itu sulit tapi kalau sudah percaya mereka lakukan apa-apa dari segi ini pinjam-pemindah dari seorang utang dulu dong gitu enggak enggak ngomong-ngomong ini enggak tapi orang di sini tuh ada ngasih ngutang gitu jarang jarang kalau banyak rutin kaji itu orang mundur di sini kalau kalau ya kalau orang di sini ya mereka mau melakukan apapun kecuali soal uang nggak bisa tenaga mau tenaga mau apapun terus royal orang sini tuh loyal sekali kalau kita sudah percaya apapun masalah kamu selalu mau di pihak kamu di pihak kamu 100% bukan masalah ini tapi jangan soal uang ini contohnya ini temanku ya Hai temanku itu kehilangan pekerjaan nggak ada kerja nggak ada kerja nggak ada pemasukan aku bilang aku pinjamin dulu kalau kamu mau aku ada jadi kamu bisa untuk apa bisa modal gitu untuk untuk sehariannya untuk bayar listrik makan sehari-hari ya untuk sampai dapat kerja hari enggak mau dia enggak enggak ya soalnya kita tunggu enggak mau mbak yang soal aku denger kalau punya anak di sini ini emang dapet tapi kompensasi gitu bukan sukses-sipsi apa kayak sukses di catat taks kredit bukan muntah kredit turkan tergantung gajinya berapa aku enggak dapet Oh gaji tergantung gaji kita Oh aku udah semua anak lho mau tiga mau dua mau Oh itu cair benafit itu asal gaji kamu kurang dari 50 kamu dapat 50.000 setang lebih bergabung bahwa nah itu 50.000 50.000 itu kan nggak banyak nggak banyak nah kalau kurang baru dapet itu orang baru dapet nah terus terus ada lagi child tax credit nah itu kalau ke aku enggak tahu tahu berapa ya tapi aku enggak enggak dapat jadinya nggak tahu berapa gitu penghasilannya ya mungkin di bawah kamu tahu sini 18.000 enggak mungkin dua puluhan gitu-gitu itu baru dapat juga dapat lagi dapat child tax credit kalau di atas itu enggak dapat tapi ya segitu ya sudah cukup enggak cukup sehari-hari kan ya maaf kata ya orang sini kan enggak semua punya properti sendiri enggak semua nah kalau soal properti di sini orang-orang bukan British bisa enggak beli rumah resident permanent resident bisa beli misalnya kayak aku gini bisa enggak kayak aku gini bisa Oh suamiku di rumah bisa enggak karena kalau di ini diindo kan enggak boleh kan boleh enggak boleh enggak boleh jadi tuh mbak selama mbak tinggal 27 27 27 tahun di sini kan terkenal ya kalau disini tuh teksnya apa-apanya nah itu coba jelasin banget sedetail-detailnya biar orang tahu gitu loh pajak di sini tuh gimana sih gitu kalau soal pacer nih karena aku puyeng ya sama pacer itu jadi kalau berapa-berapanya aku enggak enggak yakin ini enggak 100% yakin ya tapi ini pengalaman mbak sendiri ya soalnya kan semua pacer-pacer kan suamiku yang urus ya jadi misalnya begini nih kita penghasilan pacer penghasilan itu 20% ya terus kalau kayak aku kan aku ada bisnis nah itu bisnis pacer itu tambah lagi di atasnya itu nah terus nanti gaji kita misalnya misalnya ini misalnya gaji ku gaji kita berapa salam pacer 20% itu berapa sampai tahun 5060 tergantung ini paling ini paling dibawah kayak 18.000 itu enggak paling 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 sangat bawah 18.000 20% pajaknya 20% nah kalau sudah 35.000 lebih dari pajaknya apa 40 40-an 40 nanti 35% pajaknya ya kalau makin-makin banyak penghasilan makin pajaknya makin tinggi nah kalau kayak makin kayak kayak anakku ya karena anakku kan dokter gajinya tinggi itu 40% pajaknya bayangin kamu 40% nah itu baru pajak penghasilan belum pajak bisnis kalau di atas itu kamu misalnya punya rumah kamu sewakan nah itu pajak lagi itu misalnya saya nih aku 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 tunggu tumpah jadi pajak itu dipotong pertahun langsung itu kita belum tahun dan langsung kan dihitung yang bertahun-tahun enggak berbulankan perbulan jadi pajak itu sebelum kita terima itu sudah dipotong kita enggak tahu itu misalnya gaji kita 100 ini 100 kayak misalnya soal anakku gajinya 100.000 misalnya setahun setahun nah itu nanti dia terimanya itu 60 yang 40 itu dibagi 12 dipotong ya jadi setiap bulan itu sudah di order foto otomatis itu sudah dipotong nah itu on top of da'wan kita bayang nasional insuran ya kayak di Indonesia yang kayak BPJS nah nah kalau di BPJS di Indo kan sekian kau disini berapa BPJS aku enggak tahu itu soalnya kamu atau 20% dari gaji iya sama Oh bukannya rata gitu itu misalnya 50 pound sebulan 20 po enggak begitu jadi gaji baru tahu dari gaji kalau di gaji kutu ya ada nanti pensiun terus national insuran terus habis hidup tak oh sendiri-sendiri ngambil duitnya nah itu uang kita tuh habis buat pajak hahaha itu baru pacar pemerintah belum pacar kabupaten mobil belum kayak ini aku yang shock loh pemerintah aja yaitu itu pemerintah lagi nah ini pacar kabupaten sekarang itu apa itu bahasanya konsultax 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 itu satu bulan berapa itu tergantung untuk banyak posisinya di daerah mana nah ada misalnya rumah kamu bagus terus area gede daerah mahal misalnya ini misalnya aku beli rumah seharga 200 ribu misalnya ya ini nah aku punya duit nih aku mau benerin rumah karena aku mau menikmati rumahku ya aku benerin aku itu ya sekarang kita misalnya panggil tukang 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 tukangnya bayar misalnya 10.000 aja terus kita bayar pajak 20% apalagi kalau mau beli rumah belum barang-barang alat-alat itu ya kita beli cetain itu pajak lagi 20% diatasnya itu jadi segala macam dipajaknya bayar ke siapa konsultax itu itu enggak ini pemerintah Oh pemerintah jadi setiap kita beli apa itu semua pajak diatas persen nah ini nih habis itu rumah kita kan bagus nah cancel nggak tahu kan ini rumah bagus pajaknya naik pajak kabupatennya naik ya naik pajaknya tadinya ya Oh rumah ini seharga dulu seharga 200 nah sekarang habis di renovasi kan naik harganya itu kadang-kadang pajaknya naik renovasi ya renovasi